Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya memberikan tips dan trik untuk mendaftar gofood ya teman-teman atau fasilitas pengiriman dari gojek disini kalian tidak memerlukan bwb untuk mendaftar gofood ya teman-teman ya caranya sangat mudah dan sangat simpel kita langsung praktek aja ya halo kembali lagi channel saya yogyututorium untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat saat menonton kalian subscribe dan like ya teman-teman terima kasih oke untuk langkah pertama paling mudah untuk mendaftar gofood adalah lewat aplikasi gofood ya teman-teman kita download aja di playstore kalian buka playstore dulu dan disini ketikan gofood oke tampilannya seperti ini ini adalah aplikasi resmi dari gofood jadi disini aplikasi ini berfungsi untuk mengelola menu serta jam operasional kita dan banyak lagi kita coba daftar dulu aja ya karena saya sudah download kita coba langsung buka aja oke seperti ini tampilan awal gofood disini langsung kalian pilih aja daftar gofood disini akan diarahkan ke website gojek.com ya teman-teman ya oke disini tampilan awal seperti ini kita coba langsung aja masukkan beberapa isian ini teman-teman ya disini mencontohkan aja teman-teman ya kalian nama restoran ini kalian isi di restoran kalian saya contohkan sini aja ya teman-teman ya oke untuk disini pilih aja personal ya teman-teman ya karena kita ini individual ya teman-teman ya bukan perusahaan untuk data personal ini kalian klik oke disini ini akan di berikan isian lagi kita isi nama kalian ya teman-teman ya saya coba aja nomor telepon masukkan nomor hp kalian yang aktif ya teman-teman ya untuk mendapatkan juga ini nanti bisa notifikasi ya teman-teman oke disini saya coba ngobrol aja teman-teman ya dan email disini kalian pastikan email kalian aktif ya teman-teman ya karena setiap memberitahuan kebanyakan saya sih pengalaman lewat email disini kalian usahakan email kalian aktif oke seperti ini untuk ada peningkas pilih ktp aja ya teman-teman ya masukkan nomor ktp kalian nah disini untuk ktp oke kalian foto dengan syarat seperti ini teman-teman ya fotonya harus jelas terus sesuai dengan frame yang di kotak ini ya teman-teman ya kita coba pilih aja disini langsung aja karena saya saya contoh kita coba file pengawur aja teman-teman ya oke ini karena saya cuma contoh ini jangan ditiru ya teman-teman ya ini cuma contoh tapi pastikan ktp kalian jelas dengan nomor nomor n dengan nomor nika dan nama dengan foto yang jelas pastinya teman-teman ya disini kalian masukkan kotak kalian dan disini alamat sesuai ktp ya teman-teman ya oke seperti ini kita lanjut ke bawah untuk NPWP kita kosongin dulu aja sementara ya teman-teman ya untuk data pembayaran ini kita coba masukkan nama bank kalian ya teman-teman ya dan juga pastikan bank kalian aktif supaya nanti saat kalian menerima orderan itu akan masuk ke rekening kalian teman-teman ya jadi pastikan bank kalian aktif disini saya coba disini saya akan mencobakan ptpca ini aja teman-teman ya kalian bisa menyusulkan sendiri dengan kartu bank kalian teman-teman ya disini nomor rekening masukkan secara benar ya teman-teman ya jangan sampai salah untuk title ini kalian bisa memilih saudara atau ibu terserah kalian ya teman-teman ya disini apa-apa aja nama pemilik rekening masukkan nama pemilik rekening ini tidak sesuai dengan rekening kalian ya teman-teman ya disini saya coba masukkan nama saya aja oke seperti ini dan disini yang paling penting adalah kalian masukkan buku tabungan kalian teman-teman ya dan disini usahakan nama ktp dan nama rekening ini sama ya kalau ktp dan rekening tidak sama nanti kita butuh surat kuasa ini teman-teman ya maka usahakan rekening ini sama dengan ktp kalian teman-teman ya kita coba disini disini saya coba ngawur aja teman-teman ya ini lagi disini akan dimintai upload ktp lagi ya teman-teman ya kalian upload lagi aja file yang kalian foto tadi ya teman-teman ya file ktp nya disini saya coba ngawur aja disini teman-teman ya pakai contoh ya teman-teman untuk data outlet ini kalian isi sesuai dengan output kalian teman-teman ya ini nama outlet sama tadi gak lupa ya teman-teman ya disini kalian isi sesuai dengan kota kalian untuk kategori pilih aja restoran ya teman-teman ya terserah sih kalau kalian di rumah pilih aja pemimpin industri kalau kalian punya toko atau punya warung pilih aja restoran untuk alamat outlet sesuai dengan outlet ya teman-teman ya ini nanti juga penting harus sesuai karena nanti titik penyebutan driver adalah disini ya teman-teman ya saya akan coba masukkan aja oke seperti ini disini juga nomor telepon ini sangat penting pastikan nomor ini aktif dan disini fungsinya untuk masuk ke aplikasi kopis ya teman-teman ya masukkan secara benar oke seperti ini dan emailnya harus aktif untuk menerima laporan-laporan dari gojek ya teman-teman ya oke untuk tambah outlet lainnya ini gak usah diisi karena otot kita cuma satu ya teman-teman ya oke saya taruh tontonan kalian klik di kalian calon ya teman-teman ya nah disini saya bukan robot kalian klik aja oke disini akan coba submit ya teman-teman ya oke kita tadi sudah saya submit dan ternyata kita sudah berhasil berdaftar di kofut ya teman-teman ya setelah langkah ini pihak kofut akan mengecek data-rata kita ktp serta buku tabungan yang kita upload usahakan data-rata itu kalian lengkapi dengan benar ya teman-teman ya supaya saat meninjauan dari gojek pun itu nanti bisa mempercepat proses ya teman-teman setelah proses mendaftaran sudah selesai ya teman-teman kalian tunggu beberapa hari maksimal 1 minggu ya teman-teman ya nanti akan mendapatkan email seperti ini teman-teman nah ini ya teman-teman ya nanti akan mendapatkan email perjanjian kerjasama kofut karena ini nama saya nama toko saya kedai spesialis ini sudah mendapatkan tanda tangan online ya teman-teman teman-teman ya kalau nanti ikuti aja kalian klik ikuti terus petunjuk-petunjuknya sampai nanti tanda tangan kalian diterima oleh pihak gofood oke kalau kalian belum menerima ini selama 7 hari ya teman-teman atau 1 minggu nah disini untuk petunjuknya kalian harus datang ke kantor gofood ya teman-teman karena kita harus aktif selalu menanyakan status pendaftaran kita ya agar toko kita segera disetujui oleh pihak gofood tapi kalau kalian tadi meng-input data secara benar seperti nama upload ktp upload tabungan dan semua data kalian penuhi dengan baik pasti kalian akan segera menerima email seperti ini kalau pengalaman saya saya menerima email seperti ini hanya kurun waktu 3 hari ya teman-teman oke setelah mendapatkan ini kalian sudah menandatangani masa tunggunya kalau pengalaman saya disini saya kurang lebih 1 bulan ya teman-teman disini 1 bulan ternyata saya tidak melewatkan email notifikasi tapi ternyata saat saya komplain ke kantor gojek ternyata saya sudah diterima ya teman-teman ya jadi kalau sudah 1 bulan kalian coba login ke aplikasi gopis ini teman-teman ya dengan menggunakan nomor hp kalian yang kalian daftarkan tadi disini sebagai catatan kalian harus masukkan nomor kalian ini 2 kali login ya teman-teman ya karena untuk pertama kali keterangan gopis adalah akun anda disuspend tapi ternyata di saat saya tanya di pegawai gojek ternyata memang hal itu lumrah ternyata kita harus login 2 kali saat ada tulisan suspend itu kita abaikan aja lalu kita keluar kita login lagi menggunakan nomor hp kita dan tentu saja kita sudah bisa mengelola toko kita disitu ya teman-teman ya oke setelah kita masuk ke aplikasi aplikasi gopis kita akan mendapatkan tampilan seperti ini teman-teman ya disini kita akan disuruh untuk memasukkan menu-menu kita serta jam-jam operasional kita oke mungkin untuk mendaftar gohut sekian ya teman-teman untuk pengisian jam operasional dan menu-menu mungkin di lain waktu ya teman-teman untuk mempersingkat waktu jika kalian mendapatkan heluan atau kalian merasa saat daftar mendapatkan kesulitan kalian bisa komen di bawah ya teman-teman ya insya Allah nanti saya bantu lewat komen ya teman-teman ya berdasarkan pengalaman saya oke mungkin sekian dari saya semoga saja trik singkat ini bermanfaat klik subscribe dan like jika bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh